terus dari tiga bulu ini dapet apa aja untuk sementara ya hari ini belum dapet sih ngeri banget lu ngeri banget lu nama kopi itu bisa memikirkan untuk juara enggak juga enggak juga gue setuju sama lo juara tuh bonus ya cuma kalau tiga ya belum juara kok gue seneng gitu gue seneng orangnya seneng tadi nomor 03 juara 2 kan kesini pokoknya ramein kan sepertinya ada sepertinya di video ini kita mau review burung juara karena ketemu sahabat gue udah lama banget kita nanti di kelas yang lainnya sekarang kita tanya ini caudin bawa burung apa saya untuk di hari ini membawa burung murai batu ngangkanya kita ke pedok iya iya siap 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 berikutnya peri peri manu PR cabut tabet gua ya udah yuk burungnya mana burungnya aja tenang aja sekarang kita kesana iya 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 pokoknya kita hari ini ramein di sini enggak beda lah beda dia ada musuhan sama gua susah sama dia pokoknya hahaha sekarang gua liat bulu dulu carin iya 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 wuuu akhirnya ketemu tawan lama lagi lu lama banget lu lagi lu lagi lu lagi lu lagi oh iya iya ayo ngorong lu lah ya mas Ferry ini ya mas Ferry ayo mas Ferry siapa 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 ayo 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 jangan lupa subscribe channel Arena24 like comment share kok mana sih kok yudah ngarus iya kemarin yang juara di mana kapolda kapolda jawa barat juara satunya jawa tengah jawa tengah liau besok tanggal itu mana mas di pagansa ah bentar bentar ini mau gak mau video tadi kita gak sambung ke video yang juara ini ke caudin ini karena satu hal pertama udah lama gak ketemu yang kedua ini nih termasuk salah satu toko yang turut namaikan dunia perburungan dia punya channel youtube keren banget bagi bank amplop ya karena amplopnya udah gak habis duitnya habis jadi selesai ya bukan selesai gini ceritanya itu saya hanya dikasih challenge dikasih challenge bahwa bisa gak bikin challenge untuk bikin sesuatu apa youtube ini dengan waktu waktu sekian lama bisa menarik apa viewer juga subscribe ditantangin saya dengan waktu 3 bulan untuk 1000 tapi setelah itu selesai kan iya ya itu udah jangan kita bahas iya karena saya cuma dikasih challenge aja tapi yang menarik caudin kemari bawa bunuh apa bawa murai bersama siapa bersama mas teri mas teri mas teri mas teri ini yang ketua dari fr jabut betabek ibahaya fr itu apa fr mohon gue tanyakan sendiri saya salah memberikan penjelasan mas teri salam kenal salam kenal pak sehat alhamdulillah siap dan semoga disini tambah banyak semoga main burungnya tambah semangat juga amin pastinya diawali dengan doa sekarang kita cari informasi fr itu feri ya feri itu pemain burung jadi ceritakan itu apa ya intinya itu tim yang saya bikin dari hobi yang awalnya saya cuma hobi-hobian akhirnya saya terjun bener-bener di bidang hobi burung jadi hobi burung ini lebih salah arah mungkin iya arahnya yang lebih ke event-event besar FR Jabur Tabek ada ada juga markasnya di Jawa Tengah Semarang terus dimana lagi sudah sementara dikukasi sama Semarang ini mengerikan bro dimana jelas menyasar lomba-lomba yang punya prestis lah banyak kuit gimana pak banyak kuit alhamdulillah lah ngapain kalau bikin FR label FR gak ada duitnya tanyain bidangnya apa dulu kok bisa gitu gitu dong ada tujuan apa just hobi iya intinya just hobi tapi hanya hobi gak juga kalau saya menanya bukan hanya di hobi hobi tapi yang menghasilkan ya kita harus kemana dulu kalau cuma hanya hobi gak ngabisin duit buat apaan setuju 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 tapi memang di dunia hobi ini masalah uang ini kan sulit mengukurnya ya bener ya kan yang ngeri lagi kan kalau orang udah hobi otomotif dia buang-buang duit di hutan mobil di hancur-hancurin mungkin ada sasaran bisnis ada jualan produk atau apa mungkin ke depannya nanti akan kita bicarakan cuma begini hari ini bawa burung berapa saya bawa burung tiga ini sudah menandakan bahwa ini betul-betul disampaikan di awal ini bener mari mari silakan bawa burung tiga ada semangat yang berbeda ada dorongan dari hasrat juga ingin meramaikan hari ini acara di PM-PKM tanggal 25 Februari dari tiga burung namanya siapa aja namanya Wiro Wiro Sultan Sultan sama Pastor 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 itu pastor apa gimana pendeta itu keluar dari saya sendiri jadi oh ya mohon maaf yang kebetulan nonton video ini yang mungkin bukan muslim beragama kristen bukan bukan pastor maksudnya ini sebutan orang ini kan gak umum pastor itu identik dengan namanya pastor tapi ini bukan menyasar karasi itu mohon maaf lagi terus dari tiga burung ini dapet apa aja untuk sementara hari ini belum dapet sih ngeri banget ngeri banget ngeri banget nama kopi itu bisa memikirkan untuk juara enggak juga enggak juga gue setuju sama lo juara itu bonus coba kalau tiga belum juara kok gue seneng gue seneng orangnya seneng menang kita happy kalah pun kita happy yang kedua kita bisa selaturahmi lama gak ketemu samen saya kesini jadi ketemu kan tapi gini mas Ferry ini FR Jabodetabek Semarang ada hari ini tiga burung belum juara ini gue anggap enggak waras untuk menjadi trendsetter harus diawali enggak waras dulu lainnya kita mainstream contoh ini contoh anti mainstream ini jancok kurang lajar nah terus gini sebetulnya ada pesan apa sih yang mewalti mas Ferry kok dengan semangat membentuk FR Jabodetabek ada pesan apa di situ di Semarang juga ada iya jadi kalau untuk pesan sih sebenarnya belum ada ya pak cuma itu saya lebih mengarah ke bidang yang saya suka juga apa bidangnya menyangkut susi usaha iya juga sedikit ceritakan sedikit ceritakan gimana gimana jadi kalau usaha saya memang jauh dari bidang hobi ini cuma rekan-rekan seluruh rekan saya hobinya burung juga seperti itu mengerti 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 udah mengerti cari link-nya aja nyari komunitasnya aja setuju setuju apa itu produknya kalau saya untuk produk saya di bidang transportasi travel ekspedisi ya pas ya pas bergaulnya ya pas hanya kan gini ya saya cuma ngasih saran itu di saat ini ya itu di saat ini di bidang transportasi untuk di apa kayak pengiriman bidang hewan itu masih minim itu salah satunya salah satunya karena karena untuk kadang-kadang gini kalau kita menggunakan jasa ya maaf ya jasa yang sama yang kita gunakan surat inilah surat inilah itu tiket kepercayaan juga kita kadang-kadang masih rendah banyak jalur bis kereta api kadang-kadang bis juga kan ya mohon maaf umpet-umpet karena bis itu gak boleh membawa hewan jadi mungkin dengan mas Terry nanti akan lebih mudah karena kita kenal bisa apalagi apalagi kan pengfobia berapapun kirim yang gak bakalan gak bakalan yang penting barang gue selamat sehat apalagi dengan dipercayakan orang yang mengerti di bidangnya seutama pengiriman burung orang yang udah mengerti di bidang burung akan di perawat sampai dari tempat gak bakalan ngeluarin duit itu mungkin nanti di lain kesempatan di lain waktu akan kita garap videonya informasinya lebih spesifik lebih detail ketika kita ada waktu ya siap kita kejadian lagi ya siap apa jadi nanti apa yang dilakukan oleh FR SF berarti ya FR single factor jadi FR single factor lah atas ya dong ya kan single factor berarti FR SF Jabodetrabek siap menampaikan dunia perburuan dan siap membantu teman-teman nanti masalah pengiriman nah itu nanti langkannya kesana nah sementara ini juga di bidang perternakan saya juga nanti kita gas karena durasinya nanti biar gak terlalu panjang oke siap ditunggu undangannya iya tak mampir sana- sana ya oke terima kasih banyak atas latihan untuk semuanya siap salam janjuk ya salam janjuk janjuk rrrr 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 rrrr